Tabi ayy alai rabbikuma tukadziban Sebagai ikhwa, kemarin saya mempermasalahkan tentang ikhtilat dalam manasik haji atau umur Tolong penjelasannya, saya Syukur menjelaskan Ya baik Terkait dengan masalah manasik haji misalnya dihadiri bercampur bau laki-laki dan perempuan Ya kalau bisa dipisahkan itu lebih bagus ya, kalau bisa dipisahkan Ya, tapi kalau misalnya sulit dipisahkan dan semuanya perlu melihat kepada guru Ini kan manasik perlu diterangkan, tawafnya dari mana, kemana, kemana Ya kalau di hijabi, perempuannya tidak bisa melihat bagaimana dia tahu Jelas ya Bagaimana dia mengerti Nah itu Nabi SAW di sebagian gerakan sholatnya, itu dilihat oleh perempuan Dan beliau juga memberi contoh Ya dilihat Nah itu suatu yang ada maslahatnya Suatu yang ada maslahatnya Di sebagian keadaan, perempuan itu datang langsung kepada Nabi Di hadapan beliau bertanya Di hadapan beliau bertanya Jelas ya Nah di kondisi yang mendesak, genting, itu susah Harus di hijab begini dan seterusnya Saya melihat para masyaih kita di musim haji itu Di musim haji dia terima siapa saya yang datang Datang perempuan di depannya bertanya, dia jawab Sebab ini kok tidak dijawab, mau bertanya kemana Mau bertanya kemana Jelas ya Jadi seorang alim itu dia berbicara sesuatu Kadang ada udur tertentu, ada kondisi tertentu, ada hal tertentu Itu dimalumi di dalam syariat ada sisi pembolehannya Nah itu berbaik sangka itu bagus Ini kadang sebagian apa namanya Sebagian ikhwan Kadang masuk di dalam hal-hal yang Hanya melihat bentuk tertentu dia tidak mengetahui hakikatnya bagaimana Ya sudah cerewet di situ Sudah jadi imam jarhuat takdir Nah ini keliru ya Seorang penuntut ilmu Masuk dalam hal-hal yang seperti itu Baik, jadi ini sudut-sudut Saya perlu terangkan Tapi bukan artinya pintu bergampangan itu dibuka Ya seorang harus berusaha untuk komitmen dan istiqamah Sula Allah beri taufik kepada semua Selamat menikmati